Intro Masih bersama Natali Sarah Ini memang ceritanya sebuah cerita duka Tapi buat anda semua yang masih punya orang tua gitu ya Ini sebuah pengingat yang sangat baik sekali Untuk selalu menjalin silaturahmi berbuat baik minta maaf Minta maaf selalu karena kita kalau sebagai anak suka bandel-bandel ya Sampai gede pun masih suka bandel Karena itu beda banget rasanya itu emang kayak di apa ya Kayak di walaupun emang itu kita doa kita yang terbaik Kalau ambil mama kita biar bisa sembuh gitu Tapi kok rasanya sakit hati Sakit hati Kayak gitu tapi ya mesti ikhlas kan Kok sakit banget ya rasanya gitu Lebih sakit dari patah hati Oh jauh Sering ya patah hati ya Jauh banget ya Ini diingatkan ibu unda agar tidak ribut soal warisan Apa tepatnya kata-kata mama? Sebenernya kata-katanya mungkin gak tep Gak tau yang gak tepat seperti itu Tapi gak tau tepat seperti aku Jadi ketika dia udah yang halu-halu Dia ngomong udah kemana-mana ngaco menurut aku Dia ambil cadil gitu ngomong warisan Apa sih mama punya warisan Aku gitu goda-godain kan Buat ngilangin jangan sedih di depan dia Iya bagi-bagi gitu Pokoknya bagi-bagi Siapa anak-anak? Cucu-cucu juga Terus kenapa mama apa lagi? Terus rumah Dia jangan dijual Jangan buat gimana Itu rumah buat jadi tempat singgah Jadi buat Kalau pada kangen-kangenan mumpul Kalau ada sesuatu Pokoknya ada keluarga yang Kenapa-kenapa Rumah itu buat ditinggalin ganti-gantian Buat kalau kangen-kangenan Terus apa lagi ma Jadi kadang ada yang dia ngomong sedikit Aku coba menebak-nebak Ya mungkin ada beberapa kali yang dia iain Mungkin ya itu yang benar gitu Enggak ma Tenang Marcel aku jaga Kenapa aku gak berantem sama adek-adek Dia kan diem tuh Pokoknya semua aku sebut-sebut Karena dia udah gak bisa ngomong banyak kan Jadi Ketika ada kata-kata yang aku ungkapin Semua-semuanya gitu Ada yang dia angguk-angguk Ada yang dia diem Maksudnya Kayak kita ngomong Ya ya itu gitu Jadi itu menebak-nebak ya Ya cuman dia ngomong semua yang gitu Intinya kita gak boleh berantem Gara-gara kayak gini Gak boleh saling berebut Jadi harus tetap ampuh Karena Ya kalau biasanya mungkin mama itu Yang menjadi pemersatu juga Buat anak-anak ya Sekarang kamu ya Ya benar banget Adek kamu ada yang ulang tahun lalu? Ya hari ini Hari ini Yang nomor tiga adek aku harusnya Ngelahirin hari Senin Tapi karena dia drop Mama meninggal Jadi hari Kamis besok Mudah-mudahan sehat Hari ini yang cowok Yang terakhir anak kesayangannya Dia ulang tahun Dia sedih karena gak ada mama Kamu mau bikin apa? Kita bikin acara ngumpul bareng semuanya Habis sitting ini Ini kan Ada yang mengatakan bahwa Kalau terkena kanker Apalagi dari ibu gitu ya Ada faktor resiko juga Ke anak-anaknya perempuan Ya benar Terus kamu Jadi ke rumah sakit aja Itu semua dokter Ya Mbak Sara Mbak Sara juga check up ya Ininya semuanya Karena ada faktor genetik itu Tapi ya bisa jadi ke kita Atau salah satu anak-anaknya Itu cukup membuat kamu khawatir? Iya Tapi jadi lebih prepare Karena ngeliat mama kayak gitu Lebih Enggak mungkin Kalau soal tahu Kita tahu setelah kita ngejalaninnya Tapi Ya dicek sedari dini Jadi kayak adik aku Tiba-tiba disini Kita yang langsung was-was Ayo cepat cek Gini-gini gitu Jadi semakin sepat Ada benjolan apa Ini apa gitu Jadi semakin Segep Sedini mungkin? Apa? Sigap Sigap Semakin besar kemungkinannya Untuk bisa Dan kalau bisa Emang harus dicari Rumah sakit yang terbaik Atau mana Jadi pengalaman pribadi gitu Jadi yang terbaik Biar nyaman juga Buat pasiennya Buat keluarganya juga Gak ada apa ya Iya jangan nebak sini Jangan nebak Itu kan kata orang Ada yang setelah kita udah berobat Kesini aja Kesini Dia gak tau prosesnya lama Emang gampang gitu Oke Ntarisara Kamu katanya tadi Aku sedih nih Aku butuh kegiatan Kamu kalau gitu disini aja Kita akan berumpis Sama dede-dede cantik Oke ya Kita lihat dulu Profil tamu kita yang berikutnya Ada Yoriko Dan Rian Ogilfi Berikut ini Rian Ogilfi lahir di Pontianak 34 tahun silam Mengawali karir sebagai coverboy Di tahun 2001 Saat ia duduk di bangku SMA 2003 ia merantau ke Jakarta Dan melanjutkan kuliah Jurusan public relation Di tahun 2005 Ia mengambil sekolah penatarias Dan menekuni profesi Sebagai make up artis Ia juga pernah menjadi jurnalis Buat tablet selama 3 tahun Kini nama Rian cukup dikenal Sebagai make up artis Di kalangan selebritis Seperti Dian Sastrowardoyo Velofefexia Acha Seppriasa Dan beberapa artis lain Ia juga dikontrak Menjadi salah satu brand ambasador Sebuah produk kecantikan Di tahun 2016 Rian mendapat kesempatan Untuk menjadi penatarias Saat opening ceremony New York Fashion Week Lalu seperti apa cerita Rian Saat menjadi penatarias Di ajang bergensi itu Benarkah ia sekarang Memasang tarif mahal Jika ingin memakai jasanya Yoriko Angeline lahir di Banjarmasin 23 Agustus 2002 Mengawali karir di tahun 2014 Saat tergabung dalam girl band Teen Bell Ia kemudian merambah dunia akting Di tahun 2016 Yori sempat dikabarkan dekat dengan Ari Irham Namun keduanya mengaku hanya berteman Baru-baru ini Ia terlihat dekat dengan Atala Naufal Putra kedua Fena Melinda Adik dari Feral Brabasta 24 Agustus lalu Yori bersama Fena Sempat memberikan kejutan ulang tahun Untuk Atala yang ke-18 Seperti apa hubungan Yoriko dan Atala Lalu seperti apa kabar girl band Teen Bell Benarkah Teen Bell kini telah bubar? Saksikan kisah selengkapnya Hanya di Rumpi No Secret Oke sekarang di sebelah sini Sudah ada penatarias Ada Rian, ada Yoriko Ini Rian perjalanannya Kalau aku lihat tadi Sekolahnya public relation Pernah jadi jurnalis majalah hiburan ya Iya Tabloid-tabloid hiburan Tabloid-tabloid hiburan Jadi ngomongin artis-artis gitu Iya Gosip-gosip juga Iya Ih sama kayak aku dong Terus akhirnya jadi make up artis Enggak pokoknya jadi dari kuliah PR Aku sekolah make up Terus dari Pas udah jadi make up Aku tuh diantara di tengah itu Aku coba profesi lain Yaitu jadi jurnalis di Salah satu tabloid Oh gitu Celebrity Oh gitu Tiga tahun Terus habis itu Aku akhirnya memutuskan harus pilih Mau jadi make up artis Atau jadi wartawan nih Ternyata Ternyata jadi make up aja deh Wah akhirnya jadi make up Oke coba kita lihat ada room Pipikan si artikelnya Rian Rian Ogilvy Dari Gang Sempit Ke New York Fashion Week Katanya gitu Jadi kamu hijrah ke Jakarta Ke Jakarta 2000 Pertama 2001 Karena aku ikut salah satu Pemilihan coverboy gitu Oh iya 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 Coverboy lah deh Apa siapa dulu angkatannya? Siapa aja dulu Tahun 2001 Lupa Bukan lupa Maksudnya ada Cuman maksudnya kita Aku dulu gak terlalu banyak Karena aku gak terusin Karirnya Karena aku pulang ke Pontianak Sekolah baru 2003 Hijrah ke Jakarta Buat kuliah Oh oke Jadi dari Gang Sempit Gang Sempit tuh apa? Gak Maksudnya aku waktu dulu Waktu di Jakarta Aku kan sendirian Terus ngekos Di daerah selatan gitu Tempatnya tuh kecil banget gitu loh Sampai bisa akhirnya Kamu ke New York Fashion Week Kamu adalah make up artis Dari Indonesia yang pertama Nah kebetulan Ini aku baru dua hari Pulang dari New York Keren banget sih Lu masih agak jet lag Makin siri foto Makanya Oh tau gak Ditangga Ditempel ya Baru dua hari kemarin Baru pulang ke sini Baru selesai kan Fashion Week kemarin Tanggal 14 Nah ini yang tahun ini Aku kali kedua Dan mungkin nanti Tahun depan balik lagi Ih kenapa kamu Kok bisa kamu Bagaimana ceritanya Sebutkan Apa kamu bayar Aku yang dibayar Kita gak dapet koneksinya Jadi emang Aku memang Di kontrak eksklusif Sama salah satu brand Kosmetik Dari New York Terus Kebetulan PR globalnya Kosmetik ini Hampir sebut brand Ya kan Hampir ya Terus kita follow-followan Di Instagram Terus jadi kita secara gak langsung Selain dari aku Dari produk ini Juga terkoneksi ke sana Jadi aku secara gak langsung Terkoneksi sama Si PR globalnya Produk ini Akhirnya mereka Minta aku tahun kemarin Untuk kirim resume Profile aku Apa aja Maksudnya makeupnya Terus dikirim ke Desainer-desainer New York Fashion Week Tahun lalu Akhirnya Ternyata Punya Resume aku Diterima Sama beberapa designer Siap aja Tahun lalu itu ada Opening ceremony Terus ada Rebecca Minkop Marissa Webb Terus ada Jonathan Simkai Banyak Kemeter gak kamu tuh Tahun lalu iya Tahun lalu Karena aku gak tau Medannya seperti apa Terus akhirnya Tahun ini Aku kebalik lagi Aku udah tau harus Kayak gimana Mempersiapkan diri Karena gini loh Problem aku tuh Bukan tentang Di backseatnya Tapi bukan teknik makeupnya lagi Tapi udah kepada Gimana sih itu Adaptasi waktunya Kebayang gak sih Aku pas saat kerja Aku baru nyampe Itu tuh aku lagi Jamnya kan beda Beda jauh kan Disana jam 5 sore Disini jam 4 subuh Jadi aku kayak Masih melayang gitu ya Yaudah Akhirnya cuma itu Jadi akhirnya kemarin Solusinya adalah Aku datang lebih awal Untuk bisa Istirahat Tapi bisa bahasa Inggris kan Bisa Bisa dong Bisa dong Biar diajarin ya Oh kamu mau ngajari bahasa Inggris Sama guru bahasa Inggris Ternyata sampai disana Maksudnya Kan kita Mereka juga tau Kita tuh bukan bahasa baku Bukan bahasa kita Sehari-hari Inggris Jadi pelan-pelan Jadi mereka juga tuh Pas ngomong sama kita Juga ada Sambil gerakan Apa gitu Jadi kita biar Bisa lebih jelas Bisa lebih jelas Apa sih bedanya Apa ya istilahnya Orang pedoman makeup Atau teknik makeup Atau mungkin etiket makeup disana Sama yang disini itu apa Disana itu sebenarnya Pas di belakang panggung Karena memang itu kan Ajang fashion Dan ajang buat Trend terbaru Jadi mereka mengeluarin Macem-macem jenis Look makeup yang terbaru Itu seperti apa Jadi maksudnya disana Kita create Recreate Jadi setiap show Ada lead makeup artistnya Dia recreate look baru Akhirnya transfer ke kita Kita lakuin Perbedaannya disana Bisa loh makeup Pokoknya makeup kali ini Kalau perlu pakai foundation Terpakai Kalau gak perlu Gak apa-apa Kadang ada yang gak perlu Pakai contouring Gak perlu pakai lipstick Jadi cuma main mata Atau eyeliner Atau apa gitu Jadi sebenarnya Lebih simple Lebih bebas Mungkin karena Kalau kulit Mulai kan Warnanya kan udah Udah misalnya dikasih Dia kan seperti Kalau makeup tuh kan Seperti kanvas kosong Jadi kita kalau Taruh warna apa aja tuh Keluar Keluar gitu kan Masa kalau Kalau kita Hargi amplas dulu ya Enggak Belum 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 Kadang-kadang Kadang-kadang Kalau kita Kita harus pikirin Sama Cuaca kita Terus kita kan Pakai lighting juga Di acara Jadi kita kadang Masih butuh contouring Masih butuh Highlight shading Masih buku Masih butuh ini kan Protein aja lucu Tinggal pakai belason Kita kayak tompel Atau kadang kita harus butuh Bule mata palsu Biar mata kita Lebih Kelihatan ekspresif Enggak Aku gak pernah Sepanjang sana Aku gak Mereka gak pakai Bule mata palsu Sama sekali Cukup pakai maskara Nah kebetulan Maksudnya produk maskaranya Bagus Sekarang mereka cuman pakai Maskara aja Kalau kita mau penuh editan Sekarang kita lihat Lihat apa nih Ada beberapa foto Foto-foto Coba kali ini Hasil Nah ini adalah foto Ini kamu Salah satu klien kamu ya Dian Sastro Nah kalau Dian itu Klien aku dari 2006-2007 Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang Oke Apa ya Kalau Dian Sastro itu Kalau makeup harus apa Yang ditonjolkan Jadi pokoknya dulu Ketemu pertama kali Di salah satu pemotretan Sama Dian Terus ternyata Dari pemotretan itu Jujur ini ya Aku dulu ngefans banget Sama Dian Waktu SMP Posternya banyak banget Di kamar Namanya orang daerah Hiburannya cuman Kilam Sinetron Nah kebetulan Aku idola banget Sama Dian Terus posternya itu Aku tempel di kamar Mungkin pas lagi Tidur-tiduranmu Tiap malam Ngebayangin dia Suatu hari Kayaknya pengen ketemu Pengen foto bareng Gitu Gitu doang Pas terutnya Dapat Oportunity Ketemu dia Terus aku belajar Gimana caranya kita Kalau jadi sebagai fans Jangan keliatan fans banget Jangan jadi grupis Terus aku sok cool aja Waktu itu pertama kali Padahal itu sebenarnya Awalnya gemeteran Maksudnya Dia kan artis besar Maksudnya Aku orang baru di make up Jadi Aku juga harus hati-hati Dan aku search dulu kan Di internet Apa aja di Google Apa aja yang Dian suka Apa aja Sampai gitu Pelajarannya adalah Aku dulu waktu ketemu Misalnya ketemu Client Calon klien yang punya Nama besar Aku search dulu Looknya seperti apa Dia suka Apa aja yang dia suka Terus aku cari informasi Tentang dia Jadi pas kita ngobrol Kita terkoneksi Nyambung Apa yang positif Apa yang negatif Maksudnya negatif Kita gak usah bahas Positifnya Kita masukin Ketengah situ Eh masih inget gak Artis pertama Yang kamu make up-in Siapa Pertama kali Kalau misalnya itu Artis pertama Yang aku make up-in Waktu itu Selesai aku sekolah make up Itu aku inget banget Artis pertama Aku make up-in Itu si Giwimala Sama Aca Setriasa Oh itu Iya Yang masih sampai sekarang Kau make up Masih Dua-duanya Bahkan Aca pas pertunangan dia Kemarin sama aku Masih Gitu Akhirnya kalau maksudnya Yang paling sering Dan orang tau Waktu zamannya Dian Sastro Sama Sandra Dewi Sandra baru keluar film baru Dan Dian juga Emang udah ada namanya Jadi aku Ikut perjalanan Dan dua-duanya tuh Mukanya agak mirip kan Di awal-awal karir Awal-awal Bila gitu Padahal sebenernya Beda Beda Oke Nah sekarang kita ke Yoriko Kalau Yoriko Ada berita apa Yang lagi hot diberitakan Ini adalah Yoriko ini Adalah kemarin Ngasih kejutan ulang tahun Buat Atala Noval Adiknya Feral Bramasta Ya kan Didampingnya oleh Vena Melinda Nah 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 Itu tuh Wuh Ya ada banyak fotonya Di Instagram Salah satunya ini Seperti apa Kita akan bahas Setelah yang satu ini Tetap di Rufi Setelah yang W nhau Setelah yang Wim Setelah yang Wim Sampai 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 Iya Sampai